Bu, apa yang dilakukan oleh Ibu-Ibu Kis dan warga di Lereng Merapi ini apa, Ibu? Yang kita lakukan di sini adalah sebagai rasa kegembiraan kita, sekarang wisata sudah terbuka, jadi sinilah kita dengan momentum ini kita memperkenalkan selam kreasi. Di samping itu kita juga biar wisata cepat naik dengan selam kreasi ini, dan selam kreasi dengan keberakan hujaya seperti Jatilan, mudah-mudahan nanti kesempatnya dengan kegiatan ini wisata akan segera pulih kembali dan semua PAD bisa terangkat. Sebelum kita beraisinya pada sore hari ini seperti biasa, senang pada sore hari ini kita awali dulu dengan berdoa, yuk, dengan sikap semuanya, sempurna sempurna. Dwi Tulis Tiono selaku kokoh masyarakat kelurahan Unggul Harjo Kecamatan Cangkringan, mewakili warga Unggul Harjo dalam kesempatan sama menyampaikan kata sambutan terhadap acara tersebut. Perlu diketahui Dwi Tulis Tiono ini dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman yang bakal digelar tanggal 31 Oktober besok, Dwi Tulis Tiono mencalonkan diri sebagai bakal calon lurah di Kelurahan Unggul Harjo. Berikut kata sambutan Dwi Tulis Tiono. Kali kuning ini kenapa ini mas? Ini adalah memutihkan dunia, bahwa pariwisata sudah dibuka, tergantungan alam ini, lokasi wisata sudah dibuka, jadi harapan saya dengan hasilnya seperti ini, nanti pariwisata di wilayah Lareng Merapi ini sudah bisa mulai rame kembali, biar kembali untuk perputaran ekonomi masyarakat yang lebih baik. Harapan saya. Senam yang ditampilkan apa ini? Senam... Jatilan? Ya, senam jatilan, jatil bareng katanya. Kenapa mas, kenapa jatilan? Ya, ini karena kegembiraan warga untuk desinasi-desinasi wisata sudah dibuka, jadi otomatis nanti perekonomian masyarakat juga akan, saya rasa akan lebih baik. Termasuk juga melestarikan budaya gitu ya? Ya, ini juga, kita kenapa di alam, inilah alam Lareng Merapi, jadi nanti di sini juga ada yang harus kita, karena kita adalah kebudayaan. Harapan ke depannya, selamat untuk pembangunan wisata di Lareng Merapi ini. Harapannya kami adalah, pengen di sini adalah, banyak-banyak sponnya, spos-spos wisata baru, di mana nanti, apa masyarakat bisa menjadi selaku wisata yang, istilahnya bisa menghidupi, untuk hidupannya keluarga, dan masyarakat nanti akan makmur. dengan pariwisata rame, kita berharap peningkatan ekonomi secara, ini akan meningkat, masyarakat. Oke, selamat menikmati, selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati